Bersambung Apa ini pak? Ini apa ini pak? Wahasrim Ada hewan Ada kucing misalnya Jalan Kakinya ada seribu Eh ada seribu Kakinya Memuang Saya badak 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 Oh iya Badak ini Rata Bersambung Ada seribu Ambil Di kaki badak Ambil seribu Apa susahnya mengambil Ambil sekarang enggak? Ambil juga pak? Ini tidak boleh memaksa Apa maksud dia? Apa maksud dia itu dari tadi kita tidak tahu Gara-gara bapak gak mau ambil Coba Bapak Dari tadi loh pak Bapak ngambil uang seribu di kakinya dia Saya kira kalau seribu saya enggak ambil juga enggak rugi Kalau seratus ribu mungkin perlu saya ambil Seribu lagian buat apa? Beli goreng kan dapet dua itu pun batuk setelah itu Terima kasih sempat buat semua peserta kita Hewan yang kakinya ada seribu Berarti itu Temu uang ada seribu disitu Kalau sebestinya pak dalam bahasa Indonesia pak Hewan di kakinya Di Kalau kaki seribu pasti mengarah ke alat kelabah pak Misalkannya nih Ada pernah lihat hewan di kakinya ada seribu gitu Apaan sih? Karena ini semakin aneh Iya Oke pertanyaan selanjutnya silahkan Kalau peserta memilih Tinggal sisa dua kotak Silahkan dipilih Silahkan tim B Nomor berapa? Pernah mendatar Pernah mendatar Lima kotak Huruf keempat E Silahkan pertanyaannya Pernah naik pesawat kan? Pernah naik pesawat Pasti tahu ini Yang dimasukkan orang ke dalam bagasi pesawat Yang dimasukkan orang Harusnya apa dong itu? Biasanya jaket Yang dimasukkan orang? Bagasi bukan X-ray Yang dimasukkan orang ke dalam bagasi Bagasi pesawat Ribet Ya Bener Ribet 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 Dibungkus Kita kunci Kita kunci Apakah ribet jawabannya Yang dimasukkan orang ke dalam bagasi pesawat Ribet Bukan Kali ini saya percaya dengan pasangan saya untuk menjawab pertanyaan ini Dan saya yakin dia pasti bisa Jawabannya apa? Pegel Pegel Yang dimasukkan orang ke pesawat Begini aja Pegel Pegel Apakah yang dimasukkan orang ke dalam bagasi pesawat Pegel Astagfirullahaladzim Karena kalau Pak Apa istighfar loh pak Sampai istighfar ini pak Saking udah mau apain lagi ini pak Kalau untuk Pegel Anda cukup duduk di pesawat yang mungkin kalau seperti saya ini butuh yang di Pegel Apa yang berdeject Kalau terlalu mepet itu cukup pegel Tidak harus masuk bagasi Masuk bagasi Masuk bagasi Masuk bagasi Ya kenapa yang masukin orang ke pegasi Artinya Kalau orang yang masuk bagasi bukan cuma pegel Ini jawabannya Tapi ini dia jawabannya Yang dimasukkan orang ke dalam bagasi pesawat Stres Masuk membuk sama barang-barang Ini bisa berlaku dua Kalau anda pergi Bawa barang Yang dimasukkan itu ternyata orang Berarti ada kemungkinan anda stres Atau Kalau yang dimasukkan ke dalam bagasi itu orang Bisa jadi orang ini yang stres Apa gak stres di dalam Koper ya pak Ini bukan cuma pegel Stres Pak tapi buat apa pak Orang masukkan dalam bagasi buat apa Lah yang masukkan malah nanya Lagi melontarkan pertanyaan ini buat apa sih pak Lu biar anda tahu kalau itu stres Kalau enggak anda masuk bagasi nanti Nanti mereka nyoba Aduh Bahaya itu stres Ini pentingnya mau ngambil sesuatu pak Sebenarnya kalau mau stres tidak usah masuk bagasi Datang disini saja lihat bapak Ya Kasih balas Ya Tersisa satu Sekali lagi Ini adalah jawaban bonus 5 menurun Ada 5 kotak Urut terakhir T B Matahari tenggelam di sebelah Ya Sebelah Tim B Kita duang tadi Apa jawabannya papi Di sebelah Kalau matahari Tenggelam di sebelah Berat pak Berat Kita tunjuk jawabannya 5 Matahari tenggelam di sebelah 3 Berat Berat Anda tidak bisa menjawab Baik Barat Barat Berat Atau barat Jawaban yang benar Atau mungkin yang lain Untuk matahari tenggelam di sebelah Gawar Gawar Bapak Bapak membayakan matahari itu kaya perahu pak tenggelam pak Tenggelam pak Enggak Matahari tenggelam di sebelah Anda kan punya tetangga sebelah itu Matahari tenggelam di sebelah Gawar 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 Ini matahari Yang besar Itu adalah bintang Matahari itu adalah sebuah bintang Matahari itu bintang yang berpijar Oke Dan dia terbang di sebelah Dan Anda memikirkan itu dia di sebelah Rumah Di sebelah rumah Sebuah bintang Mahasban besar seperti itu Yang besar sekali Ada köper Kembali Anda hanya menggulang gawang Anda tidak akan bilang gawang Anda sedang kiamat Saya mengatakan gawat aja menurut Anda terlalu ringan Karena harusnya kiamat Lepas Anda jawab berat sama barat Kok sempet-sempetnya kiamat ngomong berat Terima kasih Baik tete-tete Membanyakan sepanain dulu Untuk tete-tete pada malam hari ini Tim A masih kosong Dan tim B juga masih kosong Sayang sekali Belum ada yang memimpin jalan pertandingan Mudah-mudah semua ini Tapi Nica berarti kedua tim memiliki kesempatan yang sama Untuk mendapatkan hadiah jalan-jalan ke Perancis Masih terbuka Ini kesempatan mereka Karena kita akan bermain dalam kata misteri Untuk memperebutkan jalan-jalan ke Perancis Maka harus ada yang menang Salah satu tim Ini kata misteri Ini adu rebutan semuanya Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu Berarti lawannya ketinggalan Kita langsung mulai Kata misteri pertama Perhatikan baik-baik Kita ajak katanya Yap Pertanyaan Nica Ski biasanya digunakan di Wuhuu Tiga Dua Satu Ski biasanya digunakan Gak pernah ke ini ya Tiga S Dua Satu S Kita kunci Apakah itu jawabannya E, S ada Apakah betul Salah Kita lempar ke tim A Ski biasanya digunakan di Di apa diterusin nih kakak Di kaki pak Di kaki Kaki jawabannya Apakah ada K-A-K-I Ada Bukan Bukan Kaki Apakah ini jawabannya Sekarang bukan Bukan Ski biasanya digunakan di Tar Ski Tar Biasa ada Sering denger kan Pak Pak Tandu Diulang 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 Ski biasanya Digunakan di Tar Ski Tar Ski Tar Ski Tar Sakan itu akan membantu kita untuk Dari pengucapan Bapak itu pasti tulisannya SKI kan Ski Anda bisa membaca gak sih Enggak bapak pengucapannya Ski 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 Tar tuh apa Ski Pak itu gak digunakan Ski amatar tuh bukan digunakan Nempel Pak Bukan digunakan Ski Makanya itu kalau dipakai itu digunakan Itu nempel Pak Ski biarnya digunakan di Sekarang saya tanya Kata itu maksudnya apa Kata itu apa sih Kata itu digunakan Untuk Dirangkai menjadi kalimat Kalimat itu digunakan untuk menyampaikan Apa yang dimaksud Iya betul Ini maksudnya Ski Olahraga Ski Yang bilang olahraga siapa Apa susahnya saya ngomong olahraga Makanya kalau gak tahu tanya Jelas ya Jangan asal jawab Baik yang kedua Masih bertahan Ayo jalan-jalan nih Hewan yang dipakai di kerajaan zaman dulu 3, 2, 1 Tim A Tim A Punah 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 Apakah ini jawabannya Tim B Silahkan Kita ajak lagi Hewan yang dipakai di kerajaan zaman dahulu 3, 2, 1 Hewan yang digunakan pada zaman dahulu Ya Dipakai di kerajaan zaman dahulu Pernah 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 Oh iya Pernah Ada Pernah Apakah ini jawabannya Bukan juga Karena jawaban yang benar adalah Hewan yang dipakai di kerajaan zaman dahulu Kera Kera Kayaknya ini makin mengada-ngada deh pak Maksudnya apa ini pak Misalnya tanya ya Kalau dipakai di kerajaan Itu kalau misalnya jawaban anda tadi apa Pernah Pernah Jadi pernahjaan Jawaban anda tadi apa Punah Punah Punahjaan Padahal ditanyakan di kerajaan Minatang apa Kera Aduh Tapi benar 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 Ya tapi kan gini deh Dari Dari semua Disini nih Yang mengerti arah pertanyaan dia tadi ada Enggak Enggak ada kan Terus kenapa tepuk tangan Kenapa itu tepuk tangan Sekarang akhirnya jadi ngerti Benar 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 3 2 1 5 Kilat Kilat Yang mengelilingi matahari Dia mau silaturahmi muter kilat Kilat Apakah ada K-I-L-A-T Ada Kilat Apakah ini jawaban yang benar Bukan Kita lempar tim B Planet Yang mengelilingi matahari Pengennya planet ya Pengennya planet Tapi gak mungkin Kuat Kuat K-U-A-T Baik Ada Kuat Apakah itu jawaban yang benar Bukan Baik Jawaban yang benar Yang mengelilingi matahari Setelah yang satu ini Mengelilingi bukan berarti selalu bergerak berputar Oke Kalau ngelilingi diam gimana saya pengen lihat kelilingi diam Saya tanya Saya tanya Kelilingi diam gimana Pada tuang minyak Kelilingi diam Kini Kini